Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ahmad Ski Pratama Dari kelas 11 Multimedia 2 Disini saya akan menjelaskan Fungsi-fungsi dari tombol Nombol kamera DSLR saya Dan disini saya menggunakan Kamera DSLR Bermerek Canon EOS 3000D Ini videonya Disini saya akan menjelaskan Tentang tombol-tombol Pada kamera ini Saya menggunakan kamera Canon EOS 3000D Saya akan menjelaskan Tampak dari depan terlebih dahulu Ini ada namanya Viewfinder Viewfinder ini berfungsi Untuk membidik salah satu objek Ketika kita foto Kita pasti membidik Sesaran atau objek tersebut Nah Dengan membidik itu Ada dua macam orang Dengan tipe-tipe berbeda Ada yang suka membidik Dari viewfinder Ada juga yang Suka membidik Objek dengan Mula dengan power switch Nah power switch Bisa terganti dengan Membidik di Pada Monitor Kamera Atau LCD kamera Pada layar Dan Kita berhenti ke power switch Power switch Dikonakan untuk Menukar Model Sebagai Bisa juga Sebagai Mengoperasikan setting Pada tiap-tiap mode Itu Manual Bisa Setting Nah Ketika Kalian ingin Memodret Tanpa Menggunakan Viewfinder Bisa Mengubah Mode Itu Dengan Menekan Tombol Power switch Nah Langsung Langsung Bisa Kalian Langsung Kita bisa Foto Objek Oke Oke Disini ada Tombol A Aperture Dan Kalau di Kamera Saya Itu Sudah Tergabung Dalam Tombol Iris Atau Tempat Sampah Ini Bisa Gunanya Untuk Mengganti Ganti Atau Juga Bisa Misalkan Di media Kita Ingin Hapus Menggunakan Tombol Ini Karena Ini Tergampung Masuk Juga Ke Fungsi Iris Atau Menghapus Misalkan Ada yang Jelek Kalian Kita Bisa Menghapus Gambar Ini Selanjutnya Ada Quick Shiver Nah Gunanya Ini Untuk Mengatur Manual Seperti ISO Atau Bukaannya Atau Aperture Contoh Misalkan Kita Mau Atur ISO Bisa Pencet Tombol ISO Bisa Bisa Suga Dengan Manual Atau Pencet Quick Shipper Pencet ISO Lalu Kita Atur ISO ISO Tersebut Sesuai Dengan Keadaan Pada Saat Kita Modret Selanjutnya Ada Di Menu Tombol Menu Disini Ada Tombol Keat Atas Atau Disini Ini Adalah Tombol ISO Pada Kamera Canon iOS 3000D Tapi Sesuai Tombol ISO Pada Merek Merek Lain Bisa Ada Juga Yang Di Atas Atau Di Bawah Sesuai Model Ini Tombol ISO Kita Pencet Tombol ISO Untuk Mengatur ISO Seperti Ini Nah Kita Atur ISO Kita Sesuai Dengan Kondisi Dimana Kita Akan Memotret Misalkan 4400 Bisa Juga Oke Kita Lanjut Ke Ini Ini Adalah Untuk Drive Self Atau Timer Mode Tombol Seperti Ini Kita Mau Set Timer Pake Timer Berapa Timer 10 detik 2 detik Atau Seterah Nah Ini Untuk Single Shooting Ini Untuk Continue Shooting Untuk Beberapa Shoot Oke Lanjut Ke Update Shoot Nah Disini Bisa Kita Pilih Untuk One Shoot All Focus Atau All Set To Fokus Ini Untuk Fokus Langsung Ke Sistem Fokus Yang Bisa Coba Langsung Oleh Kamera Oleh Oke Misalkan Kita Mau Foto Atau Video Kita Mau Dengan Mode Ini Fungsinya Untuk Membuat Fokus Lebih Cepat Kalau Unshoot Beda Lagi Oke Kita Lanjut Ke Menu Tombol Selanjutnya Ada WB Nah White Balance WB Itu White White Balance Ini Adalah Fungsi Untuk Kondisi Dimana Gambar Tersebut Ada Malam Kalau Kita Menggunakan Ini Maka Color Yang Ada Di Yang Ada Di Foto Kita Ini Adalah Warnanya Ada Banyak Menu Ada Place Ada Custom Kalau Kita Bisa Custom Untuk One Balance Oke Kemudian Ada Tombol Menu Nah Tombol Menu Ini Setting Setting Pada Kamera Tersebut Sebelum Menggunakan Misalkan Ada Ini Adalah Info Dari Kamera Ini Ada Banyak Sekali Info Oke Ini Adalah Menu Media Menu Media Ini Menu Dimana Untuk Melihat Hasil Jepretan Kita Atau Hasil Yang Kita Potret Nah Oke Ada Display Display Ini Misalkan Kita Gak Mau Terganggu Dengan Suasana Setting Tersebut Setting Seperti Ini Kalian Kita Bisa Pencet Tombol Display Maka Hasil Setting Tersebut Bak Bak Akan Hilang Dari Tampilan Ini Oke Lanjutnya Ini Adalah Untuk Ini Adalah Untuk Zoom In Sama Zoom Out Zoom In Atau Zoom Out Oke Ya Segitu Kalau Tampilan Dari Depan Kamera Saya Kemudian Ada Dari Atas Ini Adalah Tombol Mode Dial Nah Mode Dial Ini Banyak Fitur Fitur Yang Bisa Kita Pake Untuk Motret Nah Kalau Yang Ini Adalah Menu Manual Manual Ini Kita Bisa Setting Dari Pembukaan Bukaan Atau Dari ISO Nah Ini Untuk Yang Sudah Ahli Dalam Dunia Fotografi Kita Bisa Menggunakan Ini Dan AVI Atau Perceps Rigi Nah Ini Itu Langsung Misalkan Kita Bisa Setting Dengan ISO Atau Pembukaan Aja Ini Gak Terlalu Ribet Dibandingkan Dengan Manual Oke Kemudian Ada TV TV Ini Ini Sanya Shot Speed Sama ISO Saja Yang Kita Setting Sesuai Dengan Kondisi Lalu Ini Ada Model Model C Program Atau Program Nah Ini Ini Adalah Menu Fitur Yang Sangat Sederhana Kita Bisa Langsung Memotret Objek Tanpa Ribet Untuk Setting Segala Shutter Speed Caperture Dan ISO Disini Disini Kita Hanya Mengatur ISO Saja Sudah Bisa Portrait Lalu Ini Ada Menu Op Ini Untuk Mematikan Kamera Tuh Kameranya Kondisinya Mati Lalu Lalu Ini Adalah Upload Pindah Berkala Rumah Kerumah Ini Juga Bisa Untuk Kita Gunakan Untuk Yang Formula Atau Yang Tidak Mau Ribet Untuk Setting Segala ISO Dan Lain Lain Ini Ada Kreatif Auto Portrait Hands Cap Cross Up Port Nah Seperti Ini Untuk Menangkap Bar Yang Selalu Sepat Atau Olahraga Seperti Sepeda Dan Lain Lain Lalu Ini Ada Food Nah Ini Untuk Seakan Ada Fotografer Food Yang Suka Komoto Food Makanan Nah Ini Bisa Dipakai Lalu Ada Naik Portrait Ini Untuk Kondisi Malam Untuk Mengatur Kondisi Malam Nah Ini Adalah Mode Video Kita Bisa Pencet Video Dengan Catat Switch Oke Lanjutnya Itu Wajah Tampak Dari Atas Nah Ini Adalah Untuk Mengatur Mencalkan Untuk Mengatur Batas Speed Lewat Sini Dan Video Yang Saya Dapat Sampaikan Kurang Lebih Mohon Maaf Bila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai